Duduk tidak menyingkirkan orang, naik tidak menjatuhkan orang. Yes, begitu. Halo kawan muda, kembali lagi dalam Bisik Muda, Bincang Asik, Barang Uni Muda bersama saya, Filemun Christian Waroy. Nah teman-teman, kali ini kita ada kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana tamu ini merupakan ketua 2 DPRD Kabupaten Sorong. Di sini sudah bersama saya, Bapak Elon Fadan. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Elon Fadan. Terima kasih Pak Elon sudah hadir di Bisik Muda bersama saya. Oke, ini kalau boleh tahu mungkin Bapak ini bisa dibilang masih muda ya Pak? Nah untuk itu ini enaknya saya panggil Bapak atau kakak saya. Kakak saya saja, siap kakak. Kakak ini mungkin bisa menceritakan dari masa kecil kakak seperti itu kakak berasal dari mana? Seperti itu kakak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan di saat ini ya. Bersyukur kepada Tuhan ya, karena kita diberikan hikmah dan kehidupan yang berharga bagi kita semua. Tertama umat manusia ya, terutamanya hari ini kita berada di ruangan ini untuk bagaimana berbincang-bincang terkait karir kita dan pun ada ahli penting yang kita berjuang. Jadi ya menyangkut karir dan saya agak istilahnya ya masih muda dan bisa berada di kesempatan, dan diberikan kesempatan berada di parlemen dalam kantor DPRD sebagai wakil rakyat. Ya itu suatu hal yang mungkin ya istilahnya sulit untuk kita bayangkan. Saya bayangkan karena ya perjalanan saya ini kan agak dari pendidikan sampai dengan ini juga sampai bisa dapat di dalam dunia politik, bergabung dalam dunia politik hingga sampai bisa menjadi wakil rakyat dan sebagai pimpinan DPRD yaitu wakil ketua dua ya. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Baik, jadi ya hidup kita ini kan semua diatur oleh Tuhan. Jadi saya bersyukur bisa ada di kesempatan di kantor DPR ya itu karena campur tangan Tuhan dan juga masyarakat di Kabupaten Sorong, di daerah pemilihan saya ya bisa. Jadi begitu, jadi kita tidak, istilahnya ya pah hidup ini kan memang kita pikir bahwa gampang bisa dilakukan dan sulit untuk bisa dipikirkan begitu. Nah karena apa yang kita buat kan tidak tentu terjadi. Tapi melalui proses yang begitu panjang ya. Yang kira-kira kita bisa dalam, terutama saya sebagai wakil rakyat ya bisa jadi anggota DPRD dan dipilih sebagai pimpinan DPRD. Begitu, puji Tuhan sekali bisa berada di posisi yang sekarang ini Bapak. Mungkin menolak tadi, kakak-kakak bisa mungkin cerita sedikit mengenai kakak punya masa kecil, mungkin kakak dari mana begitu. Baik, jadi saya lahir, saya suku asli Mui. Di Mui Kelamono. Di Mui Kelamono. Biasa kali kabur. Iya kali kabur. Jadi saya lahir di sana di Kelamono tahun 1985, bulan Oktober. Dan orang tua saya ya, sederhana saya ya, istilahnya masyarakat biasa. Di dunia apa, istilahnya ya, orang tua-orang tua dulu, usahanya ya tidak tetap, tidak menetap ada yang berburu, ya ada yang bisa berburu, di dusun, di salu gitu. Jadi, orang tua saya itu hidupnya begitu, dalam pekerjaannya. Jadi, saya masuk SD tahun 1992, di SD Kelamono Ehad. Kampung Kelamono, jadi orang tua saya cuma berusaha pesan orang tua saya begini, jika Bapak tidak tamat SD, tapi kau bisa tamat SD. Puji Tuhan. Jadi, kalau Bapak bisa tamat SD, ya aku bisa tamat SMP, begitu. Nanti kau puan aku, aku cucu, kau bisa lanjut lagi, bisa tamat SMA, jadi berjenjam, begitu. Itu pesan orang tua yang penting, bisa berjuang untuk mengikuti pendidikan. Nah, dari itu upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua saya, ya kita juga tahu bahwa ada hak dan tanggung jawab kita dalam pendidikan. Jadi, hak kita bagaimana kewajiban kita, ya itu ikut sekolah. Hak kita, ya nanti kita bisa sampaikan ke orang tua bahwa ini ada pendidikan, saya ada tugas, saya ada punya beban kuliah sekolah, itu hak itu yang kita bisa minta ke orang tua. Dan, sampai di SMP, 1998 masuk ke SMP, dan 2001 tamat SMP dan masuk di SMA. Dan, sampai 2004, saya kuliah di Jayapura. Ambil S1, teknik geologi, ya jurusan yang paling. Jadi, saya kan guru SMA, tapi bisa sampai di Jayapura kuliah teknik. Jadi, tidak menyambung semuanya, agak kurang itu menyambung. Jadi, kalau jurusan IPA, ya bisa masuk di jurusan-jurusan teknik begitu. Nah, macam pertambangan, geologi, nah itu. Tapi, saya langsung menyesuaikan. Iya, iya. Tapi, dalam arti ya, istilahnya dalam pendangan saya, saya bilang, nah, ini apa, orang lain saja bisa, terus kenapa saya tidak bisa. Jadi, pendangan itu ya, saya harus punya pikiran ke situ. Tapi, ya saya lakukan dengan hati yang ikhlas dan sampai saya selesai. Aduh, ribu, sebenarnya 2008 cuma, ya. Dan, namanya orang tua. Kasian, toh. Maksudnya, orang tua ini kan tidak pendidikan. Istilahnya bukan pekerjaan tetap. Tapi, ya, kadang-kadang kalau kita kuliah, ya, pengiriman terlambat ya. Oh, iya, iya. Kita tinggal asrama, tuh, kita tinggal asrama, di Jaipur, ya. Sudah. Kayak macam tidak pengiriman lambat sudah. Mungkin kita bisa cari, ada orang tua sih, itu. Mungkin ada kerja apakah? Kerja aku begitu ya. Mungkin se-12.000, ya, kita bisa pakai. Bantu-bantu orang sudah. Bantu-bantu. Bisa makan, ya. Begitu. Maka, ya, saya selesai 2012. Dari 2004, karena ya cuti, dunia, waktu itu juga, ya, masalah istilahnya, di Jaipur itu kan, kadang-kadang baik, situasinya baik, secara politik baik, kadang-kadang tidak terbaiknya kita juga. Karena tugas kita kirim ke Jaipur, kan, tidak berbuat apa-apa, cuma tahu saja orang tua kirim kita untuk kuliah. Kuliah, betul. Tidak boleh lakukan sesuatu apa-apa, yang penting, sudah saya kuliah pulang, baru bisa cari kerja seperti apa. Nah, makanya, 2012 saya selesai, ya, orang tua bangga. Jadi, pas saya, ya sudah itu, saya minta, ya, orang tua hadir sebenarnya. Saya sudah menghabiskan, biaya tiket ke sana juga, mahal apa, semua, sebenarnya. Sudah, tinggal, ya, yang penting ada orang tua wali sini secukup sudah untuk hadir saya, bu, ya sudah ya. Tapi, bapak bilang, ah, tidak bisa harus bapak hadir. Oh, ya sudah, bapak kalah, bapak saya sudah. Jadi, mama tinggal, sudah, ade, jadi, ya, selesai, 2012, pulang ke sini, ya, ada pekerjaan, meeting batubara. Di kelaili, di seri kelaili, terus kelas hari, pekerjaan-pekerjaan saya, jadi, nah, pas pekerjanya selesai, ya, masuk ke, apa, dunia politik, dunia politik, ya. Itu, ya, itu 2012, ya, 2012, dan dunia politik masuk ke Partai Demokrat, ya, menjadi anggota partai dulu, ya, waktu itu, ya, diangkat, ya, muscap tahun 2013, sudah kita diangkat, ya, jadi, ya, jadi, tinggal kerja di Partai Politik, ya, bukan tetap, tapi, ya, kastinya sudah masuk, ya, tapi ada kehidupan pribadi saya, kerja, mungkin sampingan, ya, 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 tapi waktu itu, ya, kita masuk lagi, lagi, karena pekerjaan Tuhan, ya, ya, pembangunan gereja, ya, sudah kita dipilih menjadi panitia pembangunan gereja, ya, punya Tuhan, ya, ya, dengan hal lain pas-pasan, ya, tapi bersyukur kepada Tuhan, ya, Tuhan atur itu sudah, istilahnya, Tuhan, kita manusia tinggal melaksanakan, merangka, ya, dalam hal, begini, ya, kita ini boleh merencanakan, ya, tetapi Tuhan yang merancang, ya, betul, ya, dalam hidup ini kan Tuhan yang merancang, Tuhan yang tahu, Tuhan yang punya nasib, kita kan cuma tahu, bangun, eh, tidur, bangun, terus pergi melaksanai aktivitas, tapi itu tidak tahu, siang ini, atau malam ini, atau pagi ini, kita lakukan apa, itu tidak, jadi, apa yang kita sejalanikan dalam melangguan Tuhan, maka, ya, 2012, 2014, maju, di PRD pertama, tapi, ya, sebenarnya lolos, tapi, ya, ada kondisi politik sedikit, ya, sudah, kan, saya tidak, abaikan, ya, abaikan saja lah, tidak apa-apa, ya, masih muda, pas, saya, 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 dari situ, eh, 2019, kita maju, sama-sama, dan, tidak dapat, kan, kemarin, 2020, kita, saya, PAW, PAW, dari, almarhum Bapak, Adam Satri, masuk, menggantikan, jadi, ya, semua, nih, istilahnya, politik, kan, tidak bagus, istilah pendangan, orang, awam, sampai, intelektual, politik, itu, kan, semuanya, macam, apa, namanya, semuanya, ya, istilahnya, untung-rugi, ya, jika, Anda dapat, ya, itu, bersyukur, Anda punya, kesempatan, kalau, Anda tidak dapat, ya, gagal, ya, kan, jadi, waktu itu, saya maju, istilahnya, bukan apa, tapi, saya berpikir, saya positif, yang kita berpikir, negatif, tapi, pikir positif, nyepet, karena, memang, masih ada waktu, nah, maka, ya, 2021, saya, dilantik, jadi, anggota, dan, juga, pimpinan, di Dewan, wakil kita, dua, ya, dalam istilah, ya, ini, sudah ada kata-kata, yang berjaya, duduk, tidak menyingkirkan orang, naik, tidak menjatuhkan orang, nah, itu, maka, ya, kita, dalam, dunia politik, ini, tidak boleh, kita egois, dan, juga, kita, tidak boleh, istilahnya, apa, namanya, emosional, dan, berpulitik, tapi, lakukan, berpulitik, santu, itu, itu, penting, kalau, politik, santu, Anda, tidak, lakukan, ya, pasti, gagal, gagal, atau, gitu, dan, ya, saya, dari, pribadi saya, bertemu dari, keluarga, yang sederhana, iya, dan, melakukan, ya, pribadi saya, untuk apa, saya repot untuk mengurus orang lain, ya, tapi, ya, diri saya, kalau belum betul, jangan sampai saya berurus orang lain, gitu, kalau, diri saya, bagus, ya, baru, bisa mungkin, lihat orang lain lagi di sisi saya, di atas saya, di bawah saya, di depan saya, dan, di belakang saya, dan, ya, selaku, pribadi saya, masih muda, ya, di karir saya ini, buat yang terbaik, intinya, buat yang terbaik, dan, tidak memandang, suku, agama, ras, dan golongan, kepentingan, apa, apa, pribadi, tapi, harus kepentingan di atas, sehingga, hal ini yang harus kita, buat, untuk, menjadi motivasi untuk orang lain, apalagi, ya, pemuda pemuda ini, punya, jejak langka ini, ke depan masih, masih panjang, maka, menyikuti, pasti melihat, pimpinan-pimpinan di DPRD, bahwa, ekstruktif, pasti mereka nilai, di sisi yang mana baik, di sisi mana yang buruk, mereka pasti nilai, oh, ini boleh ke depan, pasti, kita selalu, ya, yang, ini tidak boleh, gitu, jadi, saya punya salah satu pikiran, bahwa, ya, pimpinan hari ini, melakukannya, dia punya tugas, sesuai dengan, pikirannya harus dia, sudah, denda, Bapak, sudah simpan, sudah simpan, jadi, pimpinan hari ini, untuk, menjadi, tuntun, apa, tuntunan kita ke depan, jika kita duduk, jadi pimpinan lagi, pasti punya gagasan, pikiran kita, juga berbeda dengan, pimpinan yang dahulu, jadi sebagai, parlawan lah, namanya, jadi, masih muda, ya, kita butuh proses, jangan sampai, wah, saya sudah jadi orang, sudah jadi pimpinan, jadi tidak boleh mengharapannya, tidak, tapi, karena, kita jadi pimpinan, karena ada yang, membantu kita, dalam hal, mendorong kita, untuk, bisa jadi pimpinan, kalau tanpa orang-orang, di bawah kita, kita tidak mungkin, jadi pimpinan, apalagi, kita berada di, dunia politik, dunia politik, oh, mungkin, sebentar, ini, cota, tadi kan kakak bilang, kakak dari, keluarga yang biasa-biasa, nah, ini kan, teman-teman juga, di luar sana, pasti banyak, dari keluarga yang biasa-biasa, saja, mungkin mama, pergi kibun, bapak pergi berburu, mungkin, mungkin selain motivasi, untuk membagikan orang tua, mungkin ada motivasi tersendiri, mungkin, bagi kakakak gitu, untuk tetap apa, fokus ke sekolah saja, seperti itu, baik, jadi, untuk, seorang saudara, terus, adik-adik, yang masih dalam, dunia pendidikan SD, SMP, sampai dengan SMA, sampai perguruan tinggi, sebuah kuria, jadi, apa, namanya, harus punya prinsip, dan menghargai, perjuangan orang tua itu, betul-betul, kalau, dalam pikiran, kalau tidak hargai, apa, perjuangan orang tua, berarti, kita bermain dengan, Tuhan, karena, wakil Tuhan, orang tua, jadi, harus kita dengar, terutama, itu dengar-dengaran, dengar-dengaran, itu yang terutama, terus, yang kedua, harus, mempunyai, prinsip, bahwa, saya ini punya, arah, orang tua, sudah seperti ini, dalam, kesederhanaan, tidak punya, maka, harus punya prinsip, bahwa, saya harus lebih dari, orang tua, banyak, saya sampaikan, orang tua, tidak tamat, SD, tidak tamat, SMA, SMP, tapi, kita, kalau, ada, punya prinsip, pasti, kita bisa, jadi, maka, satu-satu, untuk semua, ya, kita, apa, pertama, harus, rajin beribadat, orang tua, yang kedua, lakukan yang terbaik, itu yang penting, jadi, kalau, lupa Tuhan, nanti juga, Tuhan lupa, jadi, bisa-bisa, kita juga, bikin, jadi, karena, masa, yang dulu, beda dengan masa sekarang, yang sekarang, karena, sudah zaman digital, berbaur, semua, media sosial, dan segala macam, HP sudah sampai, bisa di dalam hutan, apa, semuanya, jadi, anak-anak sekarang, jangan ikut pendidikan, boleh, itu hak kamu, pegang HP, dan ini, tapi, tanggung jawab, adalah, untuk, mengakhiri pendidikan, yang baik, supaya, apa, orang tua, juga, semangat, kalau orang tua, kita, punya hak, kita bisa, minta sesuatu, orang tua, tapi, tanggung jawab kita, kalau tidak bereskan, pasti orang tua, juga kecewa, jadi, pesan saya, terutama itu, ibadah, supaya tahu, hidup ini, karena, zaman sekarang, agak, beda dengan dulu, karena, ya, kita tidak tahu, karena, situasi, ajakan-ajakan, dari teman-teman lain, yang ini, ya, kita tidak tahu, dari lingkungan, dari mana, makanya, kita harus jaga itu, supaya, semoga, kita ikut pendidikan, dengan baik, dapat hasil, yang menguaskan orang tua, kita bisa kerja juga, karena, ya, ke depan, pasti, siapa yang mau, tidur di bawah, di pinggir jalan, jalan melarat, kan tidak boleh, daerah, yang luas, jadi, kita sekolah, baik-baik, sampai bisa, pimpin lagi, dulu, mungkin, ya, presiden, sekarang ini, tapi, besok, besok, tidak tahu, proses hidup ini, siapa yang bisa jadi presiden, besok, siapa yang jadi, Bukarnur, siapa yang jadi, Bupati, siapa yang jadi, Kepala Distrik, siapa yang jadi, ketua DPR, siapa yang jadi, wakil ketua, anggota DPR, ini, kan, karena, bukan, kerudukan ini, selama-lamanya, untuk kita, tapi pasti kan, terlepas juga dari kita ya, maka, adik-adik kita, mungkin, seorang-seorang kita, pemuda-pemuda yang, masih dalam, jenjang kuliah, atau pendidikan ya, mereka bisa dapat hal itu, mungkin seperti itu, sangat luar biasa sekali, motivasi ini, kakak ini, perjalanan hidup juga, mungkin dong kira, kakak ini, dari, ya, sudahlah, bapak anggota, anggota mungkin, jadi bisa, tapi ternyata, kakak dari bawah sekali ya, kakak, punya motivasi yang sangat luar biasa juga, nah ini, kan kakak dulu, kuliah jauh-jauh di, Jayapura kan, nah mungkin, kakak mungkin, bisa mungkin memberikan, sedikit pendapat, mungkin kan sudah ada nih, Uni Muda di, kabupaten Sorong nih, mungkin kakak bisa memberikan, sedikit pendapat, untuk teman-teman, supaya, maksudnya, tidak perlu jauh-jauh lagi nih, sudah ada Uni Muda, sudah banyak juga program studi, di Uni Muda, mungkin kakak bisa, baik, jadi, saya bangga, karena dari 2004, cuma satu kampus, yang ada di Sorong ya, yaitu, Unamin, dulu, apa, Istiha Alamin, sekarang berubah, jadi Universitas, ya, itu di Kota Sorong, saya juga pikirnya, nanti tidak ada kampus juga, di Kabupaten Sorong, padahal, ada kampus, ya, luar biasa, sangat, apa, punya, pikiran, istilah bahwa, luar biasa, kalau Kabupaten, sudah ada Universitas, satu-satunya, yang menyerap, beberapa, tempat ya, daerah yang bisa, kesini untuk, di kampus ini, yaitu Uni Muda, ya, baru, bisa hampir, 70 persennya, di daerah Provinsi, Papua Barat, karena ada dari Fakfak, kayak mana, sampai, ada juga dari, dari Papua, yang bisa datang kuliah di Uni Muda, ini, maka ya, dengan jurusan-jurusan berbagai, latar belakang jurusannya, yang berbeda-beda, maka, nuangsa, Uni Muda, ini berapa kali saya masuk, saya bilang, wah, ini luar biasa, karena, beseduk, dingin, ini yang, kampus ini memang luar biasa, dalam hal lingkungannya, dalam hal lingkungan, nah, itu, jadi, saya mohon, supaya, kalau, tempat saudara-saudara kita, atau, adik-adik kita yang sudah tamat, SMA, tahun ini, ya, tidak perlu lagi, untuk cari kampus yang, jauh-jauh lagi, jauh-jauh, karena, saya dengar juga, bahwa, biaya perkelihan juga, tidak terlalu, terganggu dengan orang tua, kalau yang penting, dikejar IPK, ya, bisa dapat biaya siswa juga, betul, kami itu, jadi, ya, karena universitas, apalagi, ada-ada yang berasal, di Kabupaten Sorong, ya, kecuali, kalau ada, apa, jurusan yang berbeda, dari sini, ya, oke, baru bisa keluar, kalau, di dalam macam ekonomi, apa, bahasa, fakultus pendidikan, bahasa, terus, sama, komunikasi, tidak usah jauh-jauh lagi, karena, kampus Uni Muda, kan sudah, sudah banyak, ya, terus, keputanan, ini, ya, jadi, ya, tinggal, ke depan, ya, pasti, saya yakin, bahwa, kampus ini, akan, menjadi, lebih besar lagi, ya, 5 tahun, dan 10 tahun, akan datang, serius, karena, Pak Rektor juga, punya semangat, yang luar biasa, dengan, staff-staffnya, dosen-dosennya, luar biasa, saya lihat, karena, punya, rancangan, kampus ini, bisa-bisa, sampai, 2, 5 hektare, bahkan, ini, luar biasa, dan, punya, ada tempat, olahraganya, tersendiri, bola kaki, saya, jadi, selama ini, kan, saya pikir, ini muda, kecil saja, dia punya tempat, macam contoh, unami, ya, tapi, kalau, unimuda ini, luas, dia punya, bisa berolahraga, juga, sore, pagi, bisa, keliling kampus ini, bisa, luar biasa, iya, jadi, untuk, yang tambah, SMA, sampai, di, kabupaten Sorong, ya, mari, bergabung, dengan unimuda, karena, pasti, saya yakin, Pak Rektor ini, punya impian, yang, ada luar biasa, lagi, ke depan, karena, saya tahu, beliau adalah, salah satu, apa, orang yang punya gagasan, terhadap, pendidikan di Tanah Papua, betul, terlebih, di Kabupaten Sorong ini, pasti, beliau punya, rancangan yang luar biasa, uni muda, ke depan, dan mahasiswa, khususnya, orang WAP ini, pasti, beliau, paling, perhatikan, mungkin, ya, saya pikir, yang penting, tadi, ya, jangan sampai, orang tua, suka si kuliah, terus, jangan bikin, honor-honor di kampung, apa-apa gitu, itu yang penting, jaga diri, Bapak ikut kuliah, ikut, seperti begitu, mungkin. Baik, teman-teman, seperti yang, kakak tadi bilang, betul, tidak perlu, kuliah jauh-jauh, karena, di uni muda, nih, sebanyak program, studi, yang mungkin, teman-teman, sudah terakreditasi, baik juga, teman-teman, jadi, tidak perlu, jauh-jauh lagi, untuk menghemat biaya juga, mungkin, kampung orang tua, susah, jadi, cukup mudah, untuk kuliah di uni muda, ini, mungkin, itu saja, bisik muda kali ini, terima kasih, kakak sudah hadir, terima kasih banyak juga, teman-teman, sudah menyaksikan, bisik muda kali ini, saya Flemon Christian Waroi, pamit undur diri, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!